Sate sapi, yang dinamakan sate matang. Coba lihat sambalnya ya. Sambalnya itu sambal kacang. Tapi dia dimasak lagi ya. Dan sambal kacangnya nggak sampai alis banget ya. Sambal marang gitu ya. Jadi, atau sate maranggi juga begitu. Daging sapi yang dibungguin, dan bubunya itu antaranya kayak bubuk dendeng gitu ya, ada ketumbarnya. Beberapa jam gitu, terus baru kemudian dibakar. Nah, nanti uniknya kita lihat nanti paketnya ya. Sebentar lagi, Dada. Tampangnya aja luar biasa ya. Wah, coba lihat ya. Ini satu paket. Satu paket itu ada nasinya, lalu ada soto katanya ya. Tapi kalau kita lihat, sotonya ini adalah daging kambing ya. Itu kayak kalau Arab itu sop marak gitu ya. Jadi, kambing. Dan saya cicipin sebentar ya. Wah, berani bumbunya ya. Berani banget. Nah, ini juga pakai kentang. Nah, ini adalah satenya ya, sate sapi. Yang dinamakan sate matang. Coba lihat nih sambalnya ya. Sambalnya itu sambal kacang. Tapi dia dimasak lagi ya. Dan sambal kacangnya nggak sampai alis banget ya. Dimasak dengan santan dan juga ada bumbu-bumbunya. Lalu merah ya, karena memang tentu cabai ya. Dan ini dengan taburan seledri. Nah, saya mau coba dulu ya. Karena satenya ini kan sudah manis ya. Jadi, tanpa bumbu saya mau coba dulu. Hmm, wow. Manus. Empuk, manis, gurih. Enak banget ya. Nah, sekarang saya coba cocolin ke sambalnya ya. Wah, ini rasanya pasti dia meningkat jauh ya. Semakin mantap ya. Di sambalnya itu ya. Di belakang kegurihannya itu ada satu ton asem ya. Enak banget. Asem itu mungkin dari jeruk limau. Enak. Nah, ternyata paketnya harus dengan soto ini tadi ya. Dan kalau di Jakarta orang bilangnya tentu soto gebrak. Saya lihat dari sini kan. Ternyata itu kecapnya ya. Setiap kali dia cocol kecap ya, dia gebrakin gitu ya. Wah, hal luar biasa. Sekarang saya mau tambahkan ini ya, ke dalam soto. Saya kira dia akan dapat rasa yang istimewa. Wah, coba lihat. Warnanya sudah berubah ya. Wah, mantap banget ya. Nah, coba dagingnya. Empuk banget. Enak banget. Satenya maknus, sotonya mantap. Femir saya, kita masih punya tugas ya. Beli oleh-oleh. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.